Assalamualaikum, hari ini aku punya babat dan babat ini aku mau masak yang klasik, yang nikmat. Ini adalah bahan-bahan yang aku butuhkan. Langkah pertama aku siapkan airnya dulu buat merebus si babat ini. Kletek semua kotoran yang menempel di babat kemudian dikucek-kucek sampai bersih. Selanjutnya kita rebus dengan rempah-rempah, daun salam, daun jeruk, lengkuas dan serih. Jangan lupa tambahkan garam. Kemudian ini nanti kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Dijamin aroma-aroma yang tidak kita inginkan lenyap seketika. Untuk masak kali ini aku menggunakan wok and steamer dari Continental. Wok and steamer ini sangat cocok dengan jenis kompor apa saja. Kalau aku ini aku gunakan dengan kayu bakar. Ambil menunggu babatnya empuk, kita siapkan bumbu halusnya. Ini semua bahan sudah aku tulis teman-teman. Kemudian aku siapkan tomat 2 biji, potong-potong sesuai selera, kemudian kita sisihkan. 45 menit sudah berlalu, kita lihat babatnya. Terlihat sudah empuk, ini kita angkat dan kita cuci lagi sampai bersih teman-teman. Iya kan, babatnya sudah empuk karena panasnya wok ini sangat merata teman-teman. Kemudian kita potong-potong sesuai selera untuk ukuran babatnya. Kemudian kita sisihkan dulu. Tinggal aroma nikmatnya babat saja. Selanjutnya aku siapkan woknya. Kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Kemudian tambahkan lengkuas daun salam dan daun jeruk. Gong sereng, gong sereng terus sampai aromanya harum teman-teman. Kemudian masukkan babatnya. Gong sereng, gong sereng lagi sampai babatnya terlihat setengah tergoreng teman-teman. Kemudian tambahkan garam, kaldu sapi, lada bubuk, dan gula jawa. Kemudian tambahkan sedikit air biar gong soanya tidak kering ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk lagi sampai nantinya membaur matang menjadi satu. Ini aroma bumbu dan babatnya sudah mulai harum. Tambahkan tomat dan kecap manis secukupnya. Ini bisa juga ditambahkan petai teman-teman. Karena aku tadi mencari tidak ada, akhirnya petai aku tinggalkan. Dan ini aromanya harum sudah mulai menggugah selera. Babat gong so siap, kita angkat. Aromanya ini benar-benar mengundang perut lapar teman-teman. Selanjutnya kita plating dalam wadah seperti ini. Tampak semakin cantik. Kemudian tambahkan capi rawit dan daun bawang dan bawang kurang. Babatnya pun sudah sangat menggoda sekali. Coba aku cicip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya, gurinya itu pas banget. Ayo langsung kita makan. Bismillahirrahim. Ini dimakan dengan nasi putih saja. Sudah nikmat buangnya teman-teman. Apalagi dibuat makan dengan nasi goreng. Ada petainya, ada kerupuknya. P, T,In,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Mata